Hai halo Sobat Kuki, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di video channel saya dengan Yane disini dan ada yang tahu saya berada di mana? Ada yang tahu? Oke, saya berada di ibu kota Kamboja atau dikenal dengan sebutan Phnom Penh Saya yakin Sobat Kuki sudah familiar dengan Kamboja dan jika ada yang belum tahu Kamboja terletak di semenanjung Indochina di sebelah utaranya dia berbatasan dengan Lao di sebelah barat dia berbatasan langsung dengan Thailand sebelah tenggara dia berbatasan dengan Vietnam dan di sebelah selatan berselang Teluk Siam di mana sangat dekat dengan Malaysia Oke, ini hari pertama saya berada di sini dan kebetulan saya nginap di tempat yang tidak jauh dari Sungai Mekong dan juga Phnom Penh Night Market Saya mau ajak kalian sebentar lagi kurang lebih satu jam lagi kita akan jalan-jalan di Phnom Penh Night Market dan menghabiskan waktu malam di sepanjang Sungai Mekong beberapa tahun belakangan ini Kamboja dikenal sebagai destinasi wisata yang banyak dilirik oleh para wisatawan asing dan bisa sangat terlihat kesiapan negara ini sebagai daerah tujuan wisata negara dengan ikon Angkor Wat tepat di tengah bendera negaranya patut diperhitungkan ada banyak sekali tempat wisata yang layak kita kunjungi di sini dan saat ini saya berada di Phnom Penh Night Market kesan pertama ketika saya tiba di negara ini udaranya sangat lembab namun kotanya sendiri sangat apik dan bersih tidak sepadat kota lain di Asia dan para penduduk lokalnya sangat humble dan juga ramah inilah suasana Phnom Penh Night Market di bagian depan ada banyak penjual baju dan ada panggung yang menghibur para pengunjung di belakang panggung ada banyak penjual street food dan di tengahnya digelar tikar-tikar sehingga para pengunjung yang ingin makan bisa duduk lesehan di sini selamat menikmati di sini kami memutuskan untuk mencoba hidangan barbecue ala Kambodja dan juga tidak lupa memesan es kelapa es kelapa di sini penyajiannya dipisah dari air kelapa dan disajikan ke dalam batok kelapa yang diisi dengan daging kelapa dan ice cream untuk rasanya sangat yummy selain harganya murah namun rasanya tidak kalah dengan menu resto dan ada juga beberapa macam khas sambal Kambodja yang disediakan di sini dan patut untuk dicoba tentu saja sangat berbeda rasanya dengan sambal khas Thailand, Indonesia, ataupun Malaysia tempat di seberang jalan dari Phnom Penh Night Market sepanjang jalan mengalir sungai Mekong dan ada terminal buat boat atau kapal bagi yang ingin menikmati keindahan sepanjang sungai Mekong di malam hari kami pun berjalan menyusuri sepanjang sungai Mekong Nom Penh, Kamboja Terima kasih telah menonton! 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 bukan di seberang jalan Sobat Kuki ada Rumah Makan Padang Nusantara di sini Indonesian Cuisine oke Sobat Kuki kami sudah cukup jauh berjalan cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya jangan lupa buat Sobat Kuki yang suka dengan video saya boleh komen subscribe dan nyalakan notifikasi terima kasih sudah menonton dan bye bye Terima kasih sudah menonton